Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan telah kembali ke Indonesia usai menjalani ibadah haji di Tanah Suci sejak akhir Juni. Diketahui Anies tiba di Indonesia pada Rabu 12 Juli 2023 dini hari. Pesawat yang membawa Anies beserta rombongan keluarga mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 1 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Di Terminal 3 Bandara Suta banyak relawan Anies yang telah menunggu kedatangannya. Mereka terlihat duduk-duduk dan bersiaga di pintu kedatangan untuk menyambut Anies. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ikut menjemput Anies ke Bandara Suta. Itu artinya AHY selalu mengiringi keberangkatan dan kepulangan Anies saat naik haji tahun ini. Sebab diketahui AHY juga turut mengantar Anies saat berangkat haji. Disinggung soal kemungkinan ia jadi cawapres karena selalu menemani Anies, AHY menjawab bahwa dirinya memang senang melakukan hal tersebut. AHY mengatakan bahwa penjemputan dan pengantaran yang ia lakukan kepada Anies Baswedan tidak berkaitan dengan tanda-tanda dirinya akan ditunjuk menjadi cawapres. AHY menjelaskan niatnya mengantar dan menjemput Anies murni niatan sekedar menjemput. Menurutnya ia senang apabila mendapat kesempatan mengantar jemput Anies yang naik haji. AHY menekankan koalisi perubahan menyerahkan sepenuhnya cawapres Anies kepada eks-gubernur DKI Jakarta tersebut. Ia menyebut Anies akan mengumumkan nama cawapresnya secara terbuka kepada publik. Meski sejumlah pihak menyebut Anies akan mengumumkan nama cawapres usai ibadah haji, namun ia tidak mau berbicara perihal calon wakil presiden yang akan mendaminginya di Pilpres 2024 mendatang. Anies mengatakan tidak ada pembahasan mengenai cawapres ketika dirinya sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Ia mengaku fokus beribadah selama berada di Arab Saudi. Anies mengatakan dirinya ingin pulang terlebih dahulu setelah perjalanan ibadah haji tersebut. Setelah itu ia akan membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia.